ini saya juga lupa ini waktu itu sudah saya berikan tatakan apa langsungnya setel saya tanam ya jadi daripada penasaran kita lihat saja bersama-sama Oh ternyata sudah ada kawan itu terlihat Hai hehehe tapi ini memang waktu itu saya nanamnya dari sistem stek ya saya enggak pernah nyangkok bahan bonsai yang sekecil ini kancang itu gampang dan sangat mudah udah hidup gitu jadi enggak perlu dicangkok di setek saja sudah bisa tumbuh ya sebenarnya saya ini orangnya enggak sabaran kawan jadi ya seperti inilah wah bagus ya karena keliling yang ini kawan jas pokoknya kita seleksi yang ini ya oke ada akar yang sudah terlalu besar ini jadi ini kita potong yang kecil-kecil kita potong saja ya Hai ini jelebut barangnya diilai Hai kalau terlalu terhimpitan yang jelas ini akarnya enggak bisa membengkak besar kawan ini ya ini terlalu ada yang kecepat disini ini juga harus kita potong nah seperti ini agar rapi ya ini yang kecil-kecil juga dipotong saja dan yang ini ini yang terlalu berdempetan ini akan saya benggang ya biar spasinya itu nantinya bagus jadi kita petetekkan seperti ini kita petetekkan dan kita genjel dulu biar manut ya nah ini sudah bagus manut manut sudah kita semprot lagi biar terlihat nah ini ada yang belum terpotong ya yang ini begini bagus yang ini ini juga ada yang di bawah ini juga harus kita potong ini nganggut ayo kawan ini bagus ini keren ya nguter akarnya baik ya karena ini sudah ada tatakan kawan ya ini sudah saya berikan tatakan jadi ini tidak tidak saya bongkar dulu melainkan hanya saya sedet polibetnya kemudian saya pindah alamat pindah disini ya mungkin rodok kajen jadi kalau memang akarnya sudah mendingan ya kita aja ini pakai pot begitu oke kita lanjut lagi untuk medianya tetap seperti yang tadi jadi saya kasih sekam ya ini untuk campuran medianya saya pakai pasir kali juga tanah dan pupuk yang sudah terpakai pupuk kandang yang sudah terpakai jadi tidak panas kalau kalau pupuk kandang baru meskipun baru di fermentasi juga itu mungkin saja panas ya karena saya sering mengalami kebusukan pada akar pada waktu ganti media dengan pupuk kandang yang baru begitu jadi saya jadikan pengalaman sebagai guru semoga anda juga akan mengikuti langkah-langkah saya ya untuk budidaya tanaman bonsai seperti ini ya meskipun ini tidak saya bongkar namun tetap saja saya akan melakukan seleksi ya seleksi pada akar-akar yang sudah terlalu besar yang tidak seimbang dengan yang lain agar nantinya tumbuh seimbang jadi kita harus pangkas akar yang sudah besar-besar itu kawan ya oke kita mulai jadi ini saya rasa ini sudah besar jadi harus saya potong jadi harus saya mendek disini nah saya potong meskipun saya potong disini ini masih banyak terusan-terusan akar kecil ya waduh waduh gak ketong masih ada terusan akar kecil meskipun ini untuk terusan yang besar ini saya potong ini akarnya yang serabut ini masih banyak jadi gak mungkin ini nanti akan busuk ya oke itu nah ini juga ini terusan ini terusan akar yang itu ya terlihat ya nah seperti ini jadi ini juga harus kita potong saja disini disini beh-meh surup kawan seperti ini kawan sementara untuk seleksi akarnya yang itu dulu kawan ya jadi besok-besok lagi kita seleksi kalau memang perlu nah untuk itu sekarang kita tanam saja disini medianya yang mawur kawan ya yang lembut maksud saya agar bisa dilesep melalui selah-selah ini tadi selamat menikmati baiklah seperti ini hasilnya ya kita semprot dulu biar mending wow benar ya mending tenangan setelah disemprot terlihat jelas ya Oke bagus nah ini sudah saya masukkan di pot lagi kawan ya oke mungkin cukup sampai disini dulu ya untuk program akar lanjutan ya kita program sejak dini biar nantinya ini menjadi bonsai yang bagus yang sesuai dengan harapan ya harapannya bonsai itu akarnya muter ya kita program mulai sekarang nah seperti ini terima kasih atas kebersamaan anda kita jumpa lagi di lain waktu kawan dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati